Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar teman-teman semuanya semoga senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan diberi di kumacat hari ini kita berkesempatan untuk kembali lagi menjelajah wilayah desa-desa yang berada di kejamatan Pituruh, kabupaten Brojo hari ini kita akan melanjutkan perjalanan dulu yang pernah terhenti disini karena motor saya tidak sanggup menanjak ya mungkin juga karena saya belum terbiasa naik motor yang itu ya oke kita sekarang langsung aja melanjutkan perjalanan di desa klik gitung Pituruh Brojo bagian yang kedua ini kita ada rentang waktu berapa ya mungkin ada 3 bulanan kurang lebih kita mengawal langkah dari jembatan baru yang terletak dari musjid Kali Bintang yang timur itu ke barat kurang lebih 300 meter nanti masuk ke Gapuro yang berdukuan Sikubang kalau tidak salah nah begini suasana dari desa Kali Bintang berdukuan Sikubang dan jalan ini menuju ke ke arah desa Kali Gondang nah ini kalau Kali Gondang kemarin yang kita pernah kesana harus melewati jalan ini ini didominasi kontur tanahnya ya apa namanya letak geografisnya sudah berupa pegunungan nanti kita melewati suatu jembatan yang sangat terkenal disini yang bernama jembatan cengengeng itu kalau ke kanan kalau gak salah ya yang menuju ke curug itu loh apa namanya curug pagak sama ya curug ke curug sirobium sama curug muncar Kali Gintung ini jalannya cukup baik cuman kalau tengah-tengahnya ini gak di fullkan gak ada tanahnya ini lebih bagus lagi karena ini apalagi musim penghujan jadi kita harus berhati-hati disini supaya tidak kepleset alias kepelara disini usaha dari masyarakat banyak yang ini apa namanya memanfaatkan kayu-kayu untuk sebagai palet-palet maupun kayu albasia untuk itu apa namanya bangunan jadi banyak usaha orang menubang kayu kemudian dibawa kebawah dari bukit pemukimannya disini gak begitu ramai kecuali tadi pas komplek jembatan itu termasuk padat kalau sini udah gak begitu padat nah ini jalan yang jalan yang ke sana menuju juruk pagak ini disebut jembatan cengengeng karena dulu sekitar 12 tahun yang lalu saya sering main kesini ini udah lama sekali gak main ke juruk pagak terlihat terlihat bapak tadi saya menyapa karena volume menyebabkan kecil kan jadi gak terlihat ya teman-teman ini sebelah kanan sungai ini dari dulu saya pernah di kekali gundang waktu tahun berapa itu pokoknya yang lagi terkenalnya lagu puspa st12 dulu kita kemah itu apa kemah seleksi calon dewan ambalan nanti untuk bagaimana itu calon dewan ambalan anak-anak berjalan kaki kemudian kita nanti sampai kekali gundang itu kalau gak salah dulu itu seperti lapangan tanah lapang tapi kalau sekarang kemarin cari-cari enggak sepertinya udah berubah kalau gak salah udah berubah balik lisa tahun 2008 2008 melewati jalan jalur ini banyak yang berani lewat tadi yang jembatan tadi yang sebelum jengengeng yang yang sepalanya baru itu banyak jalan kaki disini wah ada cewek cantik ya apa namanya saya tok dulu pakai jupiter m8 kebayang ya soknya di depan diboncengi lagi di belakang ya wah jalannya dulu gak sefokus ini banyak batu-batu jadi agak bodinya mesinnya agak buras baris pengalaman banyak sama dengan Leheri dengan Leangga Leagos Subardi dulu saya untuk buat kenangan motor saya tuntun sampai kita disuruh mampir ke tempatnya Leheri disuruh makan di Galegiantong sebelah baratnya curup pembajangan sebelah baratnya pinggir jalan raya oke kiranya dari kita cukup sekian semoga apa yang kita sampaikan hari ini bisa bermanfaat dan bisa buat teman-teman mengeksplore dari wilayah dari desa-desa di projek pada dan juga bagi orang Kali Gentong bisa semakin populer dan yang rindu akan kamu halaman terima kasih wabarakat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao arriveder sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati